audio jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mamadia Metro Yang terhormat Bapak Agus Bapak-bapak dan Ibu dosen Universitas Mamadia Metro Yang kami banggakan Bapak-bapak dari kelompok sayur hijau daun Kayak ben ya ini namanya Bennya udah bubar tapi ya Dan dari mahasiswa, mahasiswi, pasca sarjana dan sarjana ya Universitas Mamadia Metro yang kami banggakan Pertama saya sangat berterima kasih kepada Pak Agus dan Universitas Mamadia Metro Kalau di Jawa biasanya nyebutnya itu UMM ya Adik saya kebetulan juga kuliah di UMM Tapi M belakangnya Malang Universitas Mamadia Malang gitu ya Dan saya sangat berterima kasih atas diundangnya saya disini Nah pertama saya ingin menyampaikan bahwa Saya akan membagi ya Sekali lagi saya akan membagi pengalaman saya Pengalaman kami selama bekerja kurang lebih 4 tahun ini di bidang organik Bukan maksud saya untuk menggurui ya Bapak-bapak dosen, ibu dosen atau bapak-bapak petani Dan bukan maksud kami sok pintar atau sok lebih ya Jadi ketika nanti sudah tahu Ya sudah bilang aja sudah tahu Artinya apa? Kita lebih maju Tapi kalau belum tahu Nanti akan kita jelaskan bersama-sama Nah mungkin bisa kita mulai di slide Baik Pak ini sudah saya siapkan powerpoint Pak ya Jadi disini saya memberikan judul Pertanian organik untuk masa depan yang lebih baik Ini setuju gak dengan judulnya ini? Setuju Pak ya? Nah jadi karena memang dengan pertanian organik ini Masa depan kita Baik pertanian sendiri dan masa depan kita akan lebih baik Nah Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Siapa saya kalau tak kenal kan maka tak sayang ya Ya kan kalau Ya ini singkat saja Jadi Saya itu hidupnya banyak kuliah ya Jadi 7 tahun saya kuliah itu Jadi setelah SMA Di Gresik Saya kuliah di Brawijaya Semester 7 Pada saat skripsi Sama dosen saya itu saya disuruh S2 Aduh kok gini Bingung saya ngerjain skripsi sama kuliah Yaudah saya jalani Setelah itu Di tengah-tengah perjalanan Saya ditawari lagi Disuruh ikut di GJP Ikut program ke luar negeri Ikut program kemana saya Nggak tahu juga Ke Taiwan Namanya saya anak desa kan Saya dari lahirnya di Banyuwangi Besarnya di Gresik kan Nah di Taiwan selama 2 tahun Saya tempuh di bidang Pupuk Hayati Nah Habis itu saya lulus Setelah dari Taiwan Terus saya bekerja di GJP Sampai sekarang Kebetulan saya di LOB Production ya Jadi Saya bagian yang memproduksi Jadi nanti mungkin disini Bapak-bapak dan Ibu Nanti akan kami fokuskan ke Cara memproduksi pupuk Hayati Ya Kalau mau Kalau mau memproduksi sendiri Kalau misalnya nggak mau Bisa pakai pupuknya Pak Agus Atau bisa pakai produknya GJP Ya Nah ini Ada 4 yang ingin kita sampaikan pada hari ini ya Jadi ada informasi pertanian organik Ada kompos Pasti sudah tahu ya Cuman Nanti kita akan berdar disini Ada pupuk organik Hayati Dan ada praktek-praktek pertanian organik Selama ini yang Yang telah kita lakukan di GJP Nah Yang pertama Mengenai Sejarah dulu ya Ini Sejarah dulu Kenapa sih ada pertanian organik itu Penemunya adalah Ini Sir Albert Howard Orang Inggris ya Ahli botani Ahli botani dari Inggris Nah Ahli botani ini Ditugaskan ke India Beliau malah melihat orang India Kok pertaniannya itu Jadul Ya pakai Sisa-sisa Pakai sisa-sisa Koteran hewan Sisa koteran tanaman Tapi malah akhirnya Dia terinspirasi Ini yang lebih bagus Daripada pakai yang kimia Padahal dia disana dikirim untuk Membuat Pertanian di India itu awalnya lebih maju Tapi malah dia yang belajar Nah terus Beliau ini menemukan penemu metode pengomposan indoor Yang sekarang kalau Kompos ditumpuk Nah itu beliau ini penemunya Jadi namanya Sir Albert Howard Ini Bapak organik dunia Nah Selanjutnya Pengertian ya Pengertian ini penting dulu ya Kita harus tahu dulu pengertian Organik dan yang non-organik Mungkin tulisan terlalu banyak Tapi cukup fokus di Garisnya saja ya Nah di garisnya sini Yang pertama adalah Organik itu apa? Itu menjaga kesehatan agro ekosistem Keragaman hayati biologi dan aktivitas biologi tanah Jadi gak boleh banyak terlalu banyak kimia Yang kedua adalah Hindari pupuk dan pesticida sintetis Sudah melakukan ya Pak ya Sudah berarti Sudah Ini sudah Yang kedua adalah dilarang GMO Genetic Modified Organism Gak boleh Jadi gak boleh yang ada GMO Kalau hibrida boleh apa enggak? Hibrida setahu saya masih boleh Ya karena hibrida itu kan persilangan ya Alami dia Tapi kalau sudah di Insert Sama gen atau DNA Gak boleh Selanjutnya Ini definisinya adalah Memproduksi produk yang berkualitas dan berkelanjutan Jadi bukan hanya untuk sekarang Kita jujur kalau pakai bukimia itu Bagus Begitu gak pakai jeblok kan Pak Nah tapi nanti kalau pakai pupuk organik bisa bagus terus menerus Pak Tapi efeknya gak bisa se-instant pupuk organik Kita ngomong Ini disini teori dulu Pak ya Maksudnya Batasan-batasan poten organik dulu ya Jadi Apa sih organik itu? Ada dua Pak artinya Ada dalam arti sempit dan arti luas Kalau yang arti sempit itu Sama sekali gak boleh pakai Bahan-bahan kimia Pak Gak boleh Itu arti sempit Itu biasanya standar internasional Dari IFOAM International Federation of Agriculture Movement Ya Itu dari internasional Tapi kalau di Indonesia Biasanya hanya boleh yang ini Yang arti luas Jadi hanya membatasi Ya Dibatasi Dan ada limitnya Dimana itu boleh dikatakan organik Nah nanti Ini terkait dengan sertifikasi Nah lanjut Ini filosofinya Pak Prinsipnya Jadi kita hidup aja punya prinsip Pak ya Ya masa pertanian juga gak punya Nah prinsipnya ada empat Secara ekologi Sorry Kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan Kesehatan artinya apa? Kita memproduksi makanan yang sehat Pak Makanan yang sehat untuk kita Anak cucu kita sampai seterusnya Setelah itu Prinsip ekologi Kita menggunakan ini Pak Reuse, reduce, recycle Reuse, mengurangi Eh sorry Reuse itu menggunakan kembali Ya Menggunakan kembali Itu dari sisa-sisa tanaman Ya kan Reuse kita mengurangi Pupuk kimia Pestisida Nah recycle Kita membuat lagi Menjadi lebih bagus lagi Misalnya kayak Kompos itu kan di recycle kan Jadi bahan organik lagi Nah Dan dari prinsip itu Ada prinsip keadilan dan perlindungan Pak Jadi kalau organik ini benar-benar diterapkan Pak Nggak bakal ada orang yang namanya kelaparan Itu nggak ada Karena itu harus adil dan Semuanya dilindungin Tapi sayangnya Pak Kita Nggak dibungkiri Kita hidup di negara Indonesia Yang dimana Masih tinggi Pengusaha atau Sektor-sektor pertanian ini dikuasai oleh pemodal-pemodal yang memang kuat Jadi akhirnya kita menjadi ketagihan Nah Selanjutnya ini Ini ciri-cirinya Pak Jadi ciri-ciri pertanian organik ini mungkin Bapak-Bapak Sudah melakukan ya Jadi satu itu melindungi keseberan tanah Nah bagaimana caranya Nah itu bisa pakai pupuk organik Dan alat-alat pertaniannya itu nggak boleh tercemar Pak Sampai segitunya kalau organik yang dalam artian sempit Pak ya Tapi kalau kita mungkin Kita berawal dari yang kita bisa kendalikan dulu Selanjutnya penyediaan unsur hara Kita unsur hara pupuk Nurea PSP36 KKCL Kita nanti nggak beli bisa Pak Nah daur ulang bahan sudah dilakukan pasti Pak ya Pak pakai kompos Pak ya Aktivitas biologi tanah Nah itu pakai pupuk Hayati Pakai pupuknya Pak Agus Pakai pupuk di pasaran Atau pakai pupuk LOB Yang kami produksi Pengelolaan OPT Nah ini OPT ini yang sangat susah Pak Karena saya sudah ngalami juga Saya nanam sayur di rumah saja Yang nggak besar skalanya Saya gregeteng sama namanya ulat Pak Akhirnya itu Saya membuat segala ramuan itu Ada daun sirsat Ada daun pepaya Nanti ada videonya Nanti kita bahas Ini kita ke konsepnya dulu Dan yang terakhir adalah Ciri-cirinya adalah adanya kearifan lokal Jadi ini Bapak-Bapak Pak Agus dan tim dosen Ini sangat mendorong kearifan lokal Artinya apa Pak kearifan lokal Kita nggak perlu beli Pupuk dari negara lain Atau dari tempat lain Di kita ini ada Apalagi saya tadi kalau lihat Di sekitar sini ini Wah ini banyak ini Banyak peluang Jadi kita Nggak akan tergantung Nanti dengan pupuk-pupuk yang lain Kita mulai dari sayur Apalagi sayur Sayur itu paling gampang Menuju organik Karena sayur adalah Hanya diambil fase vegetatif Iya kan Dia fase pertumbuhan awal Sudah bisa dipanen Nah ini batasan pertanian organik Batasan ini artinya apa Pak? Artinya kalau Bapak nanti Pengen produknya itu ada label Spek organik Indonesia Nah itu bisa menerapkan 6 ini Pak Satu Masa konversi Kalau Bapak nanam di lahan Kecuali kalau lahannya hutan ya Kayak hutan dibuka Nggak apa-apa Nggak pakai masa konversi Bisa langsung dipakai Asalkan ada dokumen Nah kalau Bapak lahannya dulu Pernah ada pupuk kimia Masa konversinya adalah Itu Kurang lebih 12 sampai 24 bulan Kalau tanaman semusim 12 bulan Setahun Baru bisa Dapat stempel Plek organik Menggurungunukwi loh Pak Tapi Suwini orang karun-karun Pak Nah ini Ini regulasi Pak Jadi kita nggak mau Tapi nanti produk kita Bisa sampai 3 kali lipat harganya Pak Bahkan lebih Selanjutnya media tumbuh Pak Media tumbuh tanah Nggak boleh ada pupuk kimia Atau dibatasi Selanjutnya adalah penanganan produk Nah Bapak kalau misalnya produknya nyapur ya Ini Bapak ngapunten nih ya Ada yang rokok ya Ngerokok Nggak boleh nanti kalau mau produk organik Nggak boleh Rokokan nanti Apa? Autis Autis itu apa? Ya autisnya itu Bukan lutisan ya Autisnya itu jatuh Ya nggak boleh itu Nggak boleh Nah selanjutnya pengendalian OPT Tadi udah dibahas ya Nggak boleh Ada pesidik kimia Nggak boleh Ataupun boleh tapi yang sedikit banget Itu pun kalau ada ambang batas ekonomi Pernah tau kan Pak ya Economic threshold Jadi misalnya kalau ada serangga 1, 2 Itu bukan hama Dia binatang Tapi kalau udah dia 1, 2, 3 Banyak dan merugikan Kita semprot Pak Daripada kita yang kalah Ya kan seperti itu Selanjutnya bahan tanam Nah bahan tanam ini Pak Ini yang Yang nggak boleh ada JMO tadi Atau kalau menggunakan Bibit dari yang Bukan organik Nanti harus Bibit itu Yang organik tadi itu Yang non Budidaya secara organik Nanti harapannya Bibit dari itu Yang dipakai lagi Sehingga Keturunannya adalah organik Ya Dan yang terakhir adalah Lahan dan alat Nah ini yang paling susah Salah satunya Kalau mungkin Konversi ditunggu Media tanam Lahan dan alat Pak Lahan ini Pak ya Kalau Bapak mungkin Di skala gerus Misalnya kalau lahan Bapak nanam disini 5 hektar misalnya Disana Hanya 1,4 hektar Tapi itu Nggak organik Terus airnya Ngalir kesini Buyar Pak Nggak jadi Produknya organik Nggak jadi dapat sertifikat Atau disana Nyemprot Pak ya Nyemprot Pestisida Bapak disini Kena anginnya kesini Wah udah Nggak boleh Jadi lahannya Nanti harus dipager Keliling Disabuk sama sungai Terus ditanemin Tanaman-tanaman tinggi Kayak ruput gajah Atau tanaman yang Legum-legum itu Supaya nggak Nggak kena Itu kami lakukan sekarang Di GGP Untuk Nanas organik Di GGP Kami mulai 8 hektar Pak Bayangkan 8 hektar itu kecil Karena luasan kami adalah 32 ribu hektar 8 hektar kecil Tapi Biayanya setengah mati Dan repotnya setengah mati Ngalah-ngalahin punya bayi Kalau kata ibu-ibu ini Kalau punya bayi Mungkin bisa ditipin tetangga Kalau ini Ditipin tetangga Nanti Tetangganya buang kimia Dicek kimianya ada Nggak boleh Nggak lolos langsung Jadi Memang Susah Tapi Kalau Sudah Kena manisnya Kita akan Terus Jalan Ini ibarat Kalau kita minum jamu Jamu Siapa yang mau minum jamu Pahit Pak Tapi kalau sudah minum jamu Badan kita sehat Kuat Kedepannya minum jamu Nggak masalah Tapi kalau pertanian konvensional Itu kayak kita minum sirup Siapa yang suka sirup Semuanya sirup Apalagi habis ini Iklan marjana Apaduh banyak Menjelang puasa ini ya Manis di depan Pak Tapi Maaf-maaf Belakangnya Ada Nanti kena diabetes Dan sebagainya Iya Pertanian juga seperti itu Kita menghindari Kita mengarah ke situ ya Pak Mengarah ke yang lebih sehat Maksudnya Nah Ini nih Pak Ini data dari Pusat statistik pertanian Ini diolah Pak ya Awalnya datanya Banyak Dan ini kita simpulkan Nih sayuran nih Pak Nomor 3 ini Naik terus Pak Naik terus disini Pak Nah Jadi Sorry Ini naik terus Pak Disini Nah Kita lihat Naik terus disini Sampai tahun 2015 Itu 487 ton Ya Ribu Ini nggak tahu ini Ini kejahat dihitung disini nggak Belum ya 2015 Belum ya Belum ya Belum dihitung Nanti kita ngomong ke Pak Siapa Pak Presiden ya Buat dihitung ya Nah ini Sekarang Kita beralih ke Kelebihan dan kelemahan Pak Setiap sistem Pasti ada kelebihan dan kelemahan ya Pak ya Bukan hanya pilpres ini Yang satu ngomong sana Yang satu ngomong sini Ini juga ada ini kan Kubu kanan dan kubu kiri ya Pak ya Nah Kalau kita lihat Ini mau bahas yang mana dulu Pak Kayaknya bahas yang enak-enak dulu ya Pak ya Nah kelebihannya ini Sebelah Ini Pak Sebelah kiri ini Coklat ini ya Naik Meningkatkan kesuburan lahan Kesuburan lahan naik pasti Nggak ada Nggak naik Nggak ada Jaminan Pak Demi Allah saya udah Udah baca juga Udah sekalian kali udah memraktekan Pasti naik Selanjutnya Kualitas dan nutrisi produk meningkat Kalau nggak percaya Makan yang Non organik sama organik Pasti lebih sehat yang organik Dan nutrisinya nanti Gizinya Pasti lebih banyak Sama aja Kalau kita makan ayam horn Eh sorry Ayam potong ya Kalau di sini ngomongnya ya Kalau di Jawa ayam horn ya Sama ayam kampung Banyak ayam kampung kan Lebih mahal kan Terus harga produk lebih tinggi Sudah tau ya Semuanya Dan terhindar dari resitan OPT Nah resistensi ini yang ngeri Pak Jadi gini Pestisida yang kita seprotkan itu Ini termasuk kayak Baygon dan sebagainya Itu bahaya Kita seprotkan terus-terus Dari seratus Itu ada satu persen Nanti yang akan hidup Itu hukumnya Jadi misalnya Seratus itu Sepersennya hidup Dan nanti hidup itu Dia bertelur Membuat generasi Dan generasinya lebih kuat Dari sebelumnya Pak Samanya kayak kita Kalau kita Sekarang ya Misalnya kita Wah disini panas Nanti kita punya anak Anak kita pasti diajarin Gimana caranya kuat Sama Serangga juga gitu Penyakit juga gitu Pak Jadi bahaya ini Dan selanjutnya adalah Terindah dari Ini sudah Dan ramah lingkungan Dan menyehatkan Ya Pak ya Nah kelemahannya Disini Pak Disini ini Apa namanya Degradasi Kualitas kesuburan lahan Maksudnya itu disini ini gini Pak Kesannya Kesannya Organik itu Mengurangi kesuburan lahan Kenapa? Karena tanaman kita Akan jatuh dulu ya Ini Pak Dan Ibu-ibu Bapak ada adik mahasiswa Organik itu Akan turun dulu Grafiknya Kenapa? Karena sebelumnya Kita ngelihatnya yang kimia Terus Bim salabim gitu kan Ya kan Cubur Begitu dia organik Dia akan turun sedikit Itu kita udah bingung Wah inilah hanya Kesuburannya turun gini kok Nah Itu mindset yang perlu kita ubah Itu turun wajar Pak Wajar Ya itu adaptasi Nanti dia akan Dari turun Dia naik lagi Naik sampai peak Dimana dia akan menjadi Normal dan Konstan Seperti itu Nah selanjutnya Biaya transportnya tinggi Ini Kalau pakai kompos Kalau Aplikasi itu kan Gak bisa hanya Satu kilo dua kilo Harus banyak Satu ton Dua ton Lima ton Nah ini Ini kelemahannya disini Dia Balki Balki itu apa ya Banyak yang dibutuhkan Selanjutnya Ya ini ya Tadi hasilnya tidak setinggi konvensional Itu pasti sudah Pasti ngalamin Karena apa Kita melihatnya Wah pakai Kimianya bagus lah Ngapain pakai organik-organik Nah Itu pasti ada masa-masa Seperti itu Pak Kita harus Melewatinya Sabar Hijrah Pak Kalibarannya ini Pak ya Susah ini Pak emang Harus butuh ya Gitu kan Selanjutnya Pengendalian hayati Tidak secepat kimiawi Ini udah Tahu juga Pak ya Pesisi kimia Sekarang disemprot Besok sehat Ya Kitanya yang sakit Ya kan Tapi kalau organik Atau hayati Kita semprot Besok dia belum tentu sehat Tapi nanti Kitanya sehat Sampai seterusnya Seperti itu Nah yang terakhir ini Tadi Organik kebutuhannya banyak Dan Saya yakin Kelebihan Pertanian organik ini Akan mengalahkan kelemahannya Seiring berjalannya Waktu Kesadaran Ilmu Dan teknologi Suatu saat nanti Pasti organiknya dicari Pak Gak mungkin gak dicari Nah ini Ini tahapan Pak Kalau Bapak-Bapak Ini susahnya ini ya Tantangannya ini Ada enam Mungkin silahkan dibaca Pak ya Nah Ini tadi Menurun Nah terus yang kedua Sertifikasinya biaya tinggi Jutaan Pak Sabar Kita gak menurut Sertifikasi dulu Kita cari Tempel-tempel label dulu ya Kita bikin Itu Pumakal organik Gak masalah Kalau ada yang nuntut Nah ini dijual untuk kalangan sendiri Nanti gitu Dikasih tulisan untuk jual kalangan sendiri ya Jualnya ke lingkungan yang bisa kita kendalikan dulu Lama-lama nanti kan orang tetangga-tetangga beli Kalau beli kita udah cukup modalnya Kita sertifikasi Seperti itu Ya Itu Strateginya Pak Jadi orang marketing ya Selanjutnya Ini Pertanian konfesional yang instan Teknologi memanfaatan bahan organik Teknologinya belum banyak yang tahu Petani-petani masih belum banyak yang tahu Mungkin ya Mungkin Pak ya Sebagian Tapi kalau petani sini Saya yakin tahu lah Pak ya Nah Yang kelima adalah Lembaga pendukung kelompok tani Dulu gak ada Dan sekarang Bapak bersyukur Lembaga pendukung kelompok tani Adalah Universitas Momadia Metro Nah ini terima kasih nih Kepada Universitas Momadia Metro ini Karena tantangannya ini memang Dan tantangan ini sekarang udah dijawab Nah baru yang terakhir ini Kesadaran Udah biarkan Pak Kalau orang dikasih tahu sekali Dua kali tiga kali biarkan Lama-lama nanti dia akan mengikuti kita Kalau gak percaya Buktikan sendiri Pak Karena memang Orang yang Bagus itu Hijrah itu susah Ya kan Sama aja kayak kita ngajak Ayo nanti kita Setelah jamaah bareng Susah Tapi kalau disana ada pengajian Ya kan Ada makan gratis Mau dia kan Ibing-imbing gitu aja Pakai organik Nanti makannya enak Gitu kan Pasti mau mereka nanti Ini tantangannya Pak ya Tapi kita bisa ngelewatinya Pak Nah Ini sertifikasinya Pak Ada dua Pak Sertifikasinya Sertifikasi lokal Dan sertifikasi Internasional Kita pakai yang Lokal aja dulu Pak ya Nah Disini Ada Minim Pembatasi Atau minim atau Membatasi pesticida Kalau disini Gak boleh sama sekali Pak Sama sekali gak boleh Ini saya ngalami disini Pak Saat ini saya ngalami disini Bahkan sampai pupuk saya itu juga Belum dapat sertifikasi ini Tapi kalau disini Masih proses Karena memang butuh waktu lama ya Pak ya Nah disini Bapak nanti Kalau udah lulus Dapet logo ini Organik Indonesia yang hijau ini Wah Kalau Bapak udah dapet ini Pak Udah mau jual kemana Ya Mau kemana aja Laku Pak ya Asalkan jangan di pasar kelontong Pak ya Kalau di pasar kelontong nanti Wah sama-sama sawi kok Ebel-embel logo organik Jangan Tapi dijual di supermarket Kayak disini kayak apa Candra ya Candra Hypermart Seperti ini Seperti itu Pak ya Duh hilang Pak Oh abis baterainya Pak ya Baterainya bukan organik kayaknya itu Pak Ini ngecasnya masuk gak Pak Masuk ya Masuk ya Masih jangan ngomong masuk Pak Eko ya Pak ya Siap ketemu orang dibilang gitu ya Nah sekarang Saya bagi Dorpes dulu aja Itu ada LOB 3 Ya Liquid Organic B-Fertilizer Ada 3 ya Pak ya Nah Saya mau tanya dulu Atau Bapak yang mau tanya ke saya Saya yang tanya Iya Kok suka ditanya ini Saya kepo nanti ini Nah Saya mau tanya Pak Dari yang saya jelaskan tadi Ada yang bisa jelaskan gak Pak Organik itu apa Sudah itu aja dulu Simple Biar tau dulu Bapak Organik itu apa Ya silahkan Pak